Masa depan Ivan Prisik masih belum memiliki kejelasan menjelang kontraknya berakhir dengan Inter Milan pada Juni 2022. Saat ini, Inter masih berusaha untuk bernegosiasi demi mempertahanakan Prisik di Giuspe Meaza yang dikabarkan meminta kenaikan gaji. Laporan menyebutkan bahwa Prisik akan bertahan di Inter jika diberi gaji 100 ribu pounds atau senilai 1,8 miliar rupiah per pekan. Namun, kemungkinan besar Prisik akan meninggalkan Ine Razuri dengan saat ini sejumlah tim memperebutkan jasanya. Juventus menjadi klub terdepan untuk mendatangkan sang pemain, di samping Chelsea dan Newcastle United yang juga mengejarnya. Baru-baru ini, kabar mencuat bahwa Tottenham Hotspur ikut terjun dalam memperebutkan jasa pemain asal Kroasia. Dilansir bolasport.com dari ESPN, hal ini bisa diwujudkan dengan jaminan lolosnya The Lily Whites ke Liga Champions musim depan. Selain faktor kelolosan ke Liga Champions, adanya Antonio Conte juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Prisik jika bergabung ke Tottenham Hotspur. Conte dan Prisik pernah bekerja sama di Inter dan mampu mempersembahkan gelar Liga Italia musim 2020-2021. Spurs tidak akan memberikan kontrak jangka panjang, kemungkinan Prisik hanya akan ditawari kontak 1 hingga 2 tahun. Kehadiran Prisik bagi Tottenham akan sangat membantu kebutuhan Conte dan tim untuk mengarungi kompetisi musim mendatang. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya pola sporter. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.